Isu akan terjunnya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pengarap ke dunia politik, ternyata mendapat sambutan meriah di banyak kalangan. Ada yang menyambut hangat, ada juga yang menyambut adem. Sambutan hangat terutama berasal dari mana lagi kalau bukan politisi. Terpantau nama-nama seperti Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Viva Yoga Mauladi, Junimat Girsang, dan banyak lagi. Mereka antusias menyambut pengusaha sang pisang itu. Umumnya mereka memandang bahwa kehadiran anak muda milenial dalam politik penting bagi masa depan Republik ini. Dan mereka harus didukung. Dan sebagai butuh dukungan, mereka pun berharap Kaisang berkenan berlabuh ke partainya. Tapi tak sedikit juga yang menyambut dengan syirik, terutama warganet. Banyak yang mengingatkan pada janji Jokowi saat maju Pilpres 2014, bahwa ia melarang anak-anaknya cawe-cawe dalam politik. Sekalipun, tak ada kewajiban dirinya menempati janji itu karena tak ada aturan yang dilanggar. Setelitiga uang dengan pengamat, salah satunya Roky Gerung, yang menunding Jokowi ingin menyempurnakan dinasti politik di sisa jabatan presidennya. Roky sendiri tak mempermasalahkan dinasti politik itu karena sudah menjadi budaya di negeri ini. Kita di Indonesia sudah mulai dibiasakan untuk melihat bahwa mungkin sistem dinasti itu juga akan tumbuh di kita. Asalkan menurutnya harus otentik dan tidak nebeng kekuasaan ayahnya. Artinya, ia harus bersaing dengan sehat. Gibran Raka Buming, sang kakak mengaku kaget dengan keputusan adiknya itu. Meskipun kekagetan itu dilakukan oleh Akademisi Universitas Syahid, Saiful Anang. Saiful menganggap hal itu sebenarnya sudah diskenariokan oleh Presiden Jokowi Dodo sendiri. Hal ini tampak dari pertemuannya dengan Prabowo. Hingga Prabowo harus terbang ke Solo yang ia tuding untuk mengkonsolidasikan kendaraan politik bagi putra presiden itu. Sementara itu, politisi PKS, Mardani Alisera menulis dalam akun Twitternya. Semua orang punya hak mencalonkan dan dicalonkan. Bagus buat politik jika anak muda masuk ke politik. Walau bagaimanapun, mesti diterapkan asas keadilan. Seorang anak presiden punya privilege yang tidak dimiliki oleh pemuda lain. Terima kasih telah menonton!